Hai Ting, thank you dan ke video ini selamat datang di Mr. Stings, apa kabarnya? Iya pak, eh siap ini, eh kita udah pake Samsung lama loh, boleh loh Pak Edward segitu apa? Hai guys, di penghujung tahun 2023 nih, kita bahas Mr. Stings yang seru-seru aja ya, jangan yang bikin kepala cuma semut begitu terus, ah udah lama nih kita kagak ngegibah, mau ngomongin sesuatu hal yang banyak dramanya kali seru ya, abis ya, kayak sehari ini, ish, bener-bener, macem FTV ex-Drakor mens, pagi-pagi sudah membicarakan orang lain, tidak baik dan tidak ada manfaatnya, dan karena memang ini kejadiannya di Korea Selatan, jadi bisa dibilang Drakor in real life kejadian nyata, yang bener-bener membuat hayalan-hayalan babu kayak kita nih, misalkan lagi nonton Drakor, lah bisa jadi kenyataan, soalnya ada rakyat biasa, rakyat jelata yang kerja di rumah orang kaya, eh sampai bisa menikahi anak pewaris dari si anak yang kaya itu, jadi buat kalian yang pada suka ngehayal nikah sama Gu Junpyo, atau jadi istrinya Jungkuk, jadi suaminya Jenny, gak ada kata yang tidak mungkin di dunia ini, gengs, paling pilihannya kejadian beneran kayak cerita ini, atau ya lu jadi gila, nah beberapa dari kalian pasti udah pada denger istilah sering disebut-sebut, Shable, ini bener apa enggak kita yang mohon maaf ya, tapi maksudnya Shable disini tuh bukan ngatain body shaming, karena memang istilah tersebut, digunakan di korsal sana, untuk menggambarkan keluarga yang kumlomerat, yang mana emang kaya banget menjalankan bisnis raksasa, saking gedenya tuh bisnisnya biasanya ya, rata-rata itu sampai juga bisa mempengaruhi politik, dan perekonomian di dalam negerinya, bahkan memang itu kemungkinan juga mempengaruhi perekonomian dunia, gak cuman di negerinya sendiri, jauh banget lah sama dunia kita udah, istilahnya emang kayak beda dunia, walaupun mereka bukan hantu ya, lah kita gak usah jauh-jauh lah, mau apa, check out di Shopee, nyarinya gratis ongkir dulu, atau mau mesen grab food gitu, nyari promo voucher diskon dulu, ah pokoknya kalau ongkirnya lebih dari 10 ribu, oh gak kemahalan, ya kadang emang kita suka gak relate ya, sama kehidupan orang-orang old money begitu, yang jet setersnya udah kaya gak ngotak begitu ya, kenapa kesenjangan hidup ini sangat domplang tuh kan, abisnya, saking gedenya aset daripada shopee-shopee ini, mereka tuh mampu loh, sampai menyumbang hampir lebih dari 50% total pendapatan ekonomi negara, nah lu-luh semuanya harusnya bayar zakat 2,5%, gitu aja kadang masih suka kagak ikhlas, masih mikir-mikir, atau temen-temen yang krisen lebih gede tuh, persepuluhan ya 10%, dilakuin gak amat lu pada, iya ntar dihisap, harta lu, jadi trauma gitu kayak orang bener, nah geng, salah satu, shebol terbesar di Korea Selatan sana, itu adalah owner atau pendiri dari brand Samsung, Samsung apa Samsung begitu ngomongnya, ya mohon maaf udahlah kagak usah dipikirin, namanya ngerti ya, ya dari kalian mana anda sih yang gak tau apa brand Samsung, kalau gak tau hidup di jaman baku dulu, masih hidup ya sampe sekarang, by the way Samsung itu memang dari Korea gengs, bukan dari Jepang, kadang soalnya masih ada tuh orang yang salah paham, nyangkanya Samsung tuh dikira dari Jepang, pokoknya nih, saking gedenya dan powerfulnya brand Samsung ini di Korsel, warga sana sendiri tuh suka bercanda, kalau mereka nih sebenernya bukan tinggal di Republik Korea Selatan, melainkan di Republik Samsung, kalau di Indonesia mungkin kita taunya Samsung apa sih, merek HP, merek TV, merek AC, kulkas, mesin cuci ya, barang-barang elektronik rumah tangga kan, tapi kalau di Korsel sendiri, lini produk dan bisnis di Samsung itu tuh banyak banget kayak gurita, jadi gak cuman elektronik gengs, tapi, main juga di real estate, hotel mewah, restoran, makanan, bahkan segala barang-barang reme teme, perkakas-perkakas kecil gitu ya, makan apa, sekrup, kunci, pas, palu, lah, mereka produksi juga, dengan segitu besarnya bisnis usaha dan power dari Samsung, yang mana brand tersebut juga disebut-sebut menyumbang setengah dari pendapatan ekonomi negara Korea Selatan, banyak yang pastinya kepu dong, sama kehidupan keluarganya, anak-anaknya tuh hidupnya bagaimana sih? lah gak usah jauh-jauh lah, Rafatar sama Cipung, yang emak bapaknya kan dinilai tuh kayak begitu ya, kalau di media, dikepoin mulu sama netizen, apalagi ini yang punya Samsung, kayaknya berkali-kali lipat daripada Sultan Andara, lah Andara aja kan masih nama wilayah, kalau ini Sultan Korea Selatan, satu negara, nah jadi anak perempuan dari chairman Samsung Group ini tuh ada yang bernama Lee Bo-jin, dimana dia membuat sebuah skandal berita besar di Korea sana, dan hampir diomongin sama netizen di sana perbulan-bulan, karena dia tuh menikahi bodyguardnya sendiri yang menama Ibu J, dan bodyguardnya itu mempunyai latar belakang keluarga yang bisa terbilang miskin, tingkat pendidikan terakhirnya juga SMA, gak kuliah, dan yang pasti gak punya basic, mengenai mengelola sebuah bisnis sebesar Samsung istilahnya ini macam kita-gitalah, rakyat jelata tau-tau dinikahi nama Sultan begitu apa gak jantungan, kayak gitu ya, makanya Ibu J tuh di Korea Selatan sana, sampai dijuluki Mister Cinderella, lah dari upik abu dinikahi nama prinses, ini seru banget ceritanya genks, makanya kita cari tau dulu ya background dari Ibu Jun sendiri sama background dari Ibu J, dukun apa yang dipakai sama si Ibu J itu, kalau disini pasti netizen bilangnya, lah itu pasti dipelet jadi Ibu J ini tuh adalah generasi ketiga dari kekaisaran Samsung genks, dimana dedengkot dari Samsungnya itu sendiri namanya Li Byung Chul yang berarti itu adalah kakek dari Ibu J ya nah usaha dari si kakek itu tuh turun ke ayahnya Ibu J yang bernama Li Kung He di tanggal Li Kung He, perusahaan Samsung itu semakin melejit dan semakin sukses pokoknya, nah Li Kung He ini tuh punya 4 anak genks yang pertama ada cowok, kedua ya si Li Bu Jun ini, terus 2 anak perempuan lain yang nomor 3 sama nomor 4 jadi kalau Li Bu Jun ini jatuhnya cewek yang tertua ya karena adiknya dua-duanya nih cewek juga dan bisa dibilang Li Bu Jun itu tuh anak sayangan, anak emas ayahnya setelah dia diresmikan dan diangkat menjadi pewali Samsung, dia selalu dibawa tuh ke acara-acara besar, dipamerin ke orang-orang sampai-sampai media Korea Selatan menyebutnya adalah putri Samsung jadi walaupun si ayahnya ini kan sebenernya total punya 3 anak perempuan, yang satu kan laki-laki yang nomor 1, tapi kan perempuannya ada 3 cuman yang selalu diliput media, terus yang selalu diagung-agungkan ya si Li Bu Jun ini anak perempuan 2, istilahnya idrol di keluarganya lah, ya biasa tiap keluarga kan kadang ada anak emasnya, ada superstana sendiri ya, tapi gak heran soalnya si Li Bu Jun ini, itu emang pantus lah gak malu-maluin buat dipamerin, selain emang cantik ya, kalau di Korea kan kecantikan bisa dibilang nomor 1 tapi emang minernya bagus, pinter, kerjaannya bener, jadi ini emang tipe-tipe cewek yang selain cantik emang punya otak juga, bukan cuman haeho, haeho, keliatan banget lah pokoknya di Bu Jun ini tuh kelasnya memang dibesarkan di lingkungan yang baik, dan sangat terdidik, dia dilatih untuk menguasai semua aspek di segala bidang, yang katanya sih tapi emang rata-rata didikan dari keluarga Samsung tuh gitu semua bagus di desainnya selain emang cakep gitu di luarnya, tapi di dalamnya juga apa, ditanamkan sifat-sifat low profile pada gak suka tuh yang namanya flexing-flexing harta gak kayak disini, saking low profile-nya geng, si Li Bu Jun ini kan dikulahin di Amerika kak tuh, nah temen-temen kampusnya sana kan pada rata-rata bukan orang Korea ya gak ada yang tau, kalo dia sebenernya adalah cucu dari anak pemilik Samsung ya tapi kan namanya aura orang kaya kagak bisa diboongin ya, mereka taunya ya Li Bu Jun ini anak pengusaha kaya aja udah cuman gak ada yang nyangka, definisi kaya nya tuh sebenernya ini kaya bener sampe berpengaruh di korsal begitu, jauan main-main lho, ya temen-temennya memang nganggap soalnya nih cewek beneran pinter, yang palingan ya dari keluarga berada dan berpendidikan abisnya kalo orang berkaya nyampe mentok disana kan kadang suka cuman foya-foya doang gitu ya, otaknya maka gak ada nah abis dia lulus kuliah, pulang-pulang dia langsung disuruh kerja di Samsung dong pastinya tapi bukan langsung jadi manager atau ketua umum partai, eh maksudnya gak langsung dikasih jabatan, tapi dia di Samsung tuh jadi pegawai magang, ini bener-bener kaya di drakor ya sampe-same makanya tuh dibilang didikan keluarga Samsung tuh dipuji sama orang korsal sana, dan gak heran kalo brand Samsung juga dicintai sama orang korsal sendiri, nah selama dia magang, Li Bu Jun ini juga ditempatkan di bagian yang kayak cuman suportif gitu loh gengs maksudnya, tugasnya mah reme teme kayak anak magang tugasnya mah reme teme kayak anak magang bantu-bantuin karyawan di unit tempat dia kerja dan maksudnya juga harus on time jam 9-5 teng kalo ada atasan atau orang yang lebih tua dia juga harus kayak bungkuk gitu loh kagak boleh begini, mentang-mentang gue anak bos gitu ya aku langsung sampe-same gitu ya dan kerjaan reme temenya tadi tuh apa? setidak nganterin dokumen, foto, kopi bikinin kopi, begitu ya begitu dan hal itu dilakukan selama 5 tahun gengs itu lapar, udah kayak jenjang karir 5 tahun mungkin kalian pada mikir ah, palingan pada praktek kenyataannya disana orang-orang juga pada gak berani lah sungka nyuruh-nyuruh anak bos begitu nyari mati, ada lu dipecat kagak naik jabatan lu tapi katanya sih gengs ya identitas dari Li Bu Jun ini tuh dirahasiain di kantor jadi waktu dia masuk tuh dia beberapa dikriet seolah-olah dia tuh pegawai magang kagak ada yang tau itu ternyata anak bos orang-orang di unitnya taunya ya itu anak magang biasa berberdi suruh-suruh begitu 5 tahun nah abis 5 tahun baru deh ayahnya Li Bu Jun memberikan posisi yang serius kepada dia dengan ditempatkannya di divisi yang penting akhirnya dari situ dia juga diperkenalkan nih sebagai ini anak saya kalau rapat dibawa kemana-mana dikenalkan ke rekan bisnis, politisi ampe media dan presiden Korea Selatan baru dipublikasikan nah di momen reveal kalau ini anak saya kebayang gak sih lu itu para pegawainya kemarin nyuruh-nyuruh dia foto kopi bikin kopi bener-bener kayak serangan jantung ha? anak presiden? kayak di film-film drama bener kan? dan kan udah di reveal nih udah pada tau orang-orang dari situ kemana-mana Li Bu Jun ini juga dikawal sama 10 bodyguard soalnya kan gimana pun juga berarti disini sudah resmi diperkenalkan sebagai pewaris perusahaan jadi keamanannya harus terjaga lah yang berarti sebelumnya bener-bener dikemas seolah-olah dia rakyat biasa gak ada bodyguard dan gak di reveal diperkenalkan dia tuh anggota Samsung yang makanya orang-orang juga ya bersikapnya biasa aja ke dia nah dari 10 bodyguard tadi salah satunya ya si Imwoje itu Imwoje ini tuh umurnya 2 tahun lebih tua dari Li Bu Jun gengs dan selama bertugas dia tuh tipe-tipe apa ya orang yang dimangin namanya bodyguard itu kan cool gitu kayak punya dunia sendiri dilihat juga gak terlalu tertarik dalam dunia politik dan problematika yang memang ada di perusahaan Samsung ya pokoknya kan tugasnya jagain klien aja nih dia dibayar gitu kan buat jagain si Li Bu Jun dan tiap tugas juga mukanya lempeng aja kagak harus mikirin nih gimana perusahaan saya gitu enggak sampai-sampai si Li Bu Jun ini itu kadang curhat mikir kayak uh enak banget sih jadi lu kayak gak punya tanggungan kayak gak punya beban gak mikirin hal-hal tentang perusahaan ya kalau Li Bu Jun ini kan istilahnya harus menanggung beban yang banyak ya di depan orang dia harus jaga etitude mannernya gitu kan di setiap saat loh mikirin perasaan orang lain juga performa kerjanya gimana image keluarganya gimana kalau dia berbuat sesuatu sampai-sampai dia kayak suka lupakan kebahagiaan dirinya sendiri tujuan hidupnya apa sih yang dicari lah orang kaya suka mikirnya begitu yang kagak tau aja misalkan tuh si bodyguard ibu ojek mikir diem-diem gitu kan tapi di otaknya aduh cicilan gue gimana nih bayarnya uang yang ada hanya cukup untuk makan hari ini ya Allah begitu berat hujan yang gue berikan kepada kami nah pokoknya di setiap si Li Bu Jun merasa jenuh ya dia curhatnya ke si ibu ojek yang memang kan selalu setiap saat ya hampir 24 jam jagain tuh di sekitarnya si Li Bu Jun namanya bodyguard ya sepertinya kan secara gak langsung mendengarkan kelukesan dari Li Bu Jun itu apa ya tugas unquote quote-unquote dari kerjanya si emoji ya walaupun kerjaan pokoknya bodyguard tapi namanya selalu ada di sampingnya gitu kan yang mau gak mau dengerin curhat lah atau dia juga digaji kan tapi tau-tau ya suatu hari Li Bu Jun ini tuh confess gitu bilang kayak emoji kayaknya gue suka deh sama lu selain ini berarti cewek duluan yang menyatakan cintanya kepada cowok ya ditambah ini konteksnya yang nembak ada si Li Bu Jun anak petinggi Samsung ya imu juga kayak disambar pettir dengernya waktu itu yang ada di pikirannya nih justru kayak aduh tamat nih riwayat gue antara dia bakal dipecat tuh sama ayahnya Li Bu Jun atau bisa lebih buruk dari itu dirinya tuh bisa-bisa bakal di blacklist dari seluruh bisnis terkait Samsung gengs bahkan mungkin dari semua perusahaan Korea Selatan dirinya bisa dipersulit tuh buat mencari pekerjaan baru secara Samsung kan tadi udah dibilang menggurita banget bisnisnya kalo kalian bingung kalo di drakor-drakor tuh macet Gen Jandi itu kan langsung dibuat susah tuh sama ibunya Gun Jung Pyo ya serem banget kalo ditaksir sama kuari cebol kayak raya disana kita sampe kesian gitu kan mengharu biru tuh nonton si Gen Jandi memperjuangkan cintanya ke Gun Jung Pyo ibunya kan antagonis banget ya Li Sagita disini makanya disitu si emoji ini merasa gak pantas lah mendapatkan pernyataan cinta dari si Li Bu Jin karena dia tau diri dia tuh berada di kasta yang sangat jauh dia itu kerjaannya bahkan bukan apa ya manajer atau karyawan di Samsung pengawalnya doang nih pengawalnya si Li Bu Jin dan kalaupun misalkan si Bu Jin ini menyambut perasanya si Li Bu Jin udah pasti orang-orang ngomongin lah kehidupan yang semula ada maim pasti bakal dikulitin abis-abisan sama media sampe dicari itu keluarga sisih lahnya duh ngebayanginnya juga gak sanggup gitu rasanya nah tapi setelah tadi Li Bu Jin menyatakan cintanya ibu Jin itu akhirnya memilih untuk gak menanggapi dan menganggapnya ya hal itu tidak pernah terjadi kayak mungkin dianggap asal ngomong aja udah bahkan ada sampe si ibu Jin itu gak berani menatap kontak-menatap ke si Li Bu Jin padahal sebelumnya kan curat-curat biasa aja tapi ternyata si Li Bu Jin ini tipe-tipe cewek yang ambisius yang serius dia bahkan nge-push nih minta jawaban dari ibu Jin jadi lu terima cinta gue apa kagak ya akhirnya mau gak mau ibu Jin yang jujur sebenernya ya aku agak menyukainmu tapi kan kamu ngerti kan kalau kamu ini putri Samsung kita gak mungkin bersama ya cuma gak tau ya ini kesirp apaan si Li Bu Jin tuh dia ini jawab karena aku sudah punya keduanya yang penting sekarang adalah jawaban dari kamu iya atau tidak cewek-cewek tegas banget geng si curiga bintangnya Leo kayaknya ya singkat cerita akhirnya selama beberapa saat mereka nih pacaran diam-diam sampe ada satu fase dimana ayahnya Li Bu Jin ini tuh mulai ngenalin anaknya itu ke kolega-koleganya gitu anaknya siapa anaknya siapa buat ya dijodoh-jodohin ngerti kan dan pada saat acara itu waktu dikenalin dengan to the point Li Bu Jin ini bilang ayahnya di depan para koleganya maaf aku gak mau dijodohin karena selama ini sebenernya aku sudah pacaran dengan pengawalku Imoji kalo tadi awalnya si Imoji yang kayak disampar petir mendengar pernyataan cinta dari Li Bu Jin sekarang giliran ayahnya yang shock ya sampai katanya disitu ayahnya hampir pingsan gengs padahal selama ini si sosok ayahnya itu terkenal sebagai sosok yang beribawa dan bisa kayak ngendalian ekspresinya macem apa ya bapak-bapak di drakor yang kayak raya yang elegan gitu yang poker face gitu tapi waktu itu si ayah nih berampe olahnya sampai pucet gitu karena gak bisa menutupi rasa kaget dan amarahnya bukan apa-apa ya anak pertamanya tuh yang tadi laki atau kakaknya si Li Bu Jin itu tuh sudah menikah dengan putri Kongo Merab dari sebuah grup perusahaan besar juga di Korea Selatan terus adeknya Li Bu Jin tuh yang cewek juga nomor 3 menikah juga tuh udah dengan putra pengusaha dari surat kabar terbesar kedua di Korea Selatan sedangkan kalau anak nomor 4 yang cewek juga itu kebetulan sudah meninggal bungdir karena rumornya cintanya gak direstui tuh sama ayahnya nah untuk cerita dari anaknya nomor 4 ini itu ada skandal tersendirinya gitu geng ada cerita lainnya lagi rame juga waktu itu di Korea nah maksudnya nih kok bisa-bisanya si Li Bu Jin kayak mau mengulang kejadian yang sama kayak nomor 4 tadi maksudnya lu kecantau cinta sama pegawai begitu apakah bakal direstuiin yaudah enggak dong jelas banget jawabannya kakak mungkin boleh karena menurut si ayah pernikahan di keluarga Samsung itu bukan sekedar hanya untuk membangun keluarga tapi membangun dan membentuk sejarah Korea Selatan dan bisnis kerajaan karena apapun yang terjadi di internal Samsung itu bisa bakal berpengaruh ke dalam perekonomian Korea Selatan gengs jadi berpengaruhnya ke negara karena Samsung memang seber pengaruh itu di Korea Selatan jadi beban yang ditanggung sama keturunan-keturunan keluarga Samsung ini sebenarnya besar denger penolakan dari ayahnya tersebut Li Bu Jin ini tuh kayak ngabar geming macam berber kayak Gu Jun Pyo tapi versi cewek gitu jadi tetep teneng aja tetep kalem slow by padahal ayahnya udah marah-marah tuh di hadapan banyak orang di depan kolega-koleganya pada saat itu tapi dia langsung telepon si Imoje terus bilang bersiaplah ayo udah tau hubungan kita cuilah emang Samsung juga nih boleh endorse kita ya itu ya adegan ya kalau di rakor-rakor ya abis telepon begitu pasti scene-nya nge-freeze terus bersambung jadi kita nih penonton rakyat jelata yang kayak nonton deg-degan gimana nih kelanjutannya nih si Imoje boleh kagak nih sama si Li Bu Jin ayahnya pasti ngapa-ngapa ntar nungguin kita kan episode selanjutnya ya ya lagi-lagi ini dari awan emang udah kayak cerita drama korea mentok ya mana setelah itu si ayahnya menawarkan banyak hal kepada anak perempuannya tuh si Li Bu Jin untuk udah lupakan emoji ini ayah kasih jabatan lebih tinggi di Samsung atau kamu mau apa uang miliaran ayah kasih bahkan karena emang si Li Bu Jin gak mau semua itu ya ayahnya sempat mengancam dan akan mencore si Li Bu Jin ini dari daftar ahli waris keluarga Samsung kalau kamu mau tetap ngotot berhubungan sama si bodyguard itu tuh yang datang dari kalangan hero tada alias rakyat jelata tapi tau gak sih gengs si Li Bu Jin itu bilang apa bercata aja ya karena dengan skill dan kemampuanku pastinya sangat banyak perusahaan kompetitor yang akan langsung mau memperkerjakanku dan akan kupastikan aku akan menyerang balik Samsung ya logikanya bener banget sih emang kompetitor mah pasti dengan senang hati malah bisa gaji dia lebih tinggi karena ini si Li Bu Jin dianggap sebagai senjata utama kalau mau menghacurkan Samsung lah dia ngerti semua inti dan rahasia-rahasianya ayahnya geter anaknya ngacem balik begitu istilahnya nih macan yang dipelihara dan dikasih makan dari kecil akhirnya balik menyerang gitu waktu udah dewasa udah kuat istiru banget ya sehingga cerita setelah 4 tahun tuh mereka berhubungan tapi ya tentunya masih ditentang sama keluarga cuman kan ayahnya tadi diancem balik sama si Li Bu Jin jadi ya udah gak berani nyerang apa-apa lagi sih ayah diemin aja cuman ditentang akhirnya pada tahun 1999 Li Bu Jin ini tetap notot menikahi Imu Ji yang udah pasti hal itu jadi skandal nasional putri samsung menikahi bodyguardnya sendiri headlernya di mon-mon orang-orang supaya gosipin ih pasti punyanya emoji tuh gede banget sampe bikin Li Bu Jin kelepek-kelepek maksudnya yang besar tuh nyariknya besar ya berani-berani nikahin putri samsung tetep dinikahin itu ujung-ujungnya secara kasah kan bagiakan bumi sama antarita antarita tuh apaan antariksa di saat itu lah PR atau public relation dari samsung tuh bekerja mereka berusaha menggiring dan menaikkan kembali citra keluarga samsung dengan bilang kalau sebenernya Ibu Jin itu gak hanya sekedar pengawal biasa dia itu sebenernya pegawai junior di samsung yang gak sengaja ketemu sama Li Bu Jin di sebuah acara charity samsung dan mereka sama-sama menjadi volunteer atau sukarelawan jadi maksudnya disini mau dibangun image kalau Ibu Jin ini memang diakui bukan datang dari keluarga kaya iya bener tapi dengan cerita sebenernya dia katanya adalah pegawai junior samsung yang masuk ke samsung aja susah macam ujian CPNS gitu itu menjadikannya semacam kayak wah ini laki-laki pinter nih berarti punya wawasan yang luas bagus sampai diterima di samsung apalagi ketemunya di acara charity pula jadi volunteer dan berarti punya hati yang besar peduli nih si Ibu Jin sama masalah sosial karena kepintaran dan hati yang besar itu jauh lebih penting dari sekedar jabatan dan kekayaan gitu istilahnya kata pihaknya si samsung kalau kata kita mak bisa-bisaan aja gak berani cerita padahal realitanya ya kita kan tau di dunia ini tuh diperlukan apa sih uang uang dan uang pantai ya dari awal kan tujuannya penolakan pernikahan ini karena samsung itu mempunyai andil dalam perekonomian negara korea selatan sendiri kan ya mana itu berarti berkaitan dengan uang namanya perekonomian dan setelah pernikahan itu terjadi Ibu Jin mau gak mau udah jadi bagian keluarga karena udah menikah tentunya disupport nih pelan-pelan nih dikasih pendidikan dikasih pelatihan bahkan sampai di sekolah ini juga ke Amerika supaya kedepannya dia gak malu-maluin telah menjadi anggota keluarga Samsung tapi ternyata ya si Umuji ini keteteran istilahnya kan ini karena udah gede udah dewasa baru dijijelin ini itu deh serapnya tuh gak sebagus kalau memang dicecernya dari sedini mungkin gitu ditempa pelan-pelan dari kecil sampai gede kalau di Umuji ini kan enggak dia itu tambahkan SMA terus kerja lama jadi bodyguard yang lebih mengedepankan fisik gitu ya kekuatan terus abis menikah baru dijujelin pendidikan yang beber abrek-seabrek banyak makanya setelah dia menikah bukan yang bisa menikmati hidup foyo-foyang ngabisin duit istri yang segitu banyaknya tapi dia malah disuruh belajar mulu siang malam pagi belajar terus segitu macam masuk asrama dan singkat cerita studi Umuji ini itu ternyata gak kelar di Amerika karena tadi dia gak bisa mengikuti pelajarannya dengan baik karena basicnya memang ya dia bukan pria yang pintar seperti yang dibrandingkan sama PR Samsung katanya pegawai Samsung kan bohongan dia cowok biasa bodyguard yang mengadalkan kekuatan kegesitan dan fisiknya aja akhirnya karena lama banget di Amerika ya macam gak lulus-lulus kan orang-orang bakal bertanya-tanya bakal ngosipin kok gak lulus-lulus sih ketahuan kalau ternyata nanti dia gak pinter dong akhirnya dia dikirim balik ke Korea Selatan tapi di Korea dia langsung dikasih jabatan jadi wakil presiden di divisi elektronik Samsung gengs jabatan yang bakal jauh banget lebih tinggi dari jabatannya si Li Bujin pas awal masuk lah si Li Bujin aja anaknya Samsung dikasihnya magang pegawai magang padahal dia udah terbukti pinter loh sedangkan kalau Ibuji sendiri bener-bener tau-tau baru masuk dia jadiin wakil presiden yang semata-mata nih biar orang melihatnya memang sekelas gitu pantas bersanding dengan si Li Bujin tapi ternyata gengs ya jabatan yang langsung diberikan keparinya itu membuatnya tidak dianggap dan tidak dihargai sama para pegawai Samsung bukan karena backgroundnya dan dianggap dia gak kelas ya tapi karena memang ternyata dia gak capable alias gak ngerti apa-apa kagak bisa kerja lah kalau lu punya bos begitu juga kan empet adanya ya dia tuh selalu melakukan kesalahan demi kesalahan yang bikin divisinya itu rugi jutaan dolar dan kalau udah begitu siapa yang disalahkan sama Imoje para manajernya tuh bawahan-bawahan yang dibilang kagak becus sampai-sampai manajer disana tuh pada morisan berjamaah karena ya gimana nih punya atasan yang main nyala-nyalahin doang padahal kan semua keputusan tuh atas dasar dari dia ya yang pada punya atasan begitu pada komen di bawah ya sampai-sampai itu membuat ayahnya dari Libujian sendiri itu turun tangan mohon-mohon nih kepada para manajer yang katanya pada morisan buat jangan resign karena ini manajer-manajer tuh sebenernya capable gitu udah mengabdi bertahun-tahun kepada perusahaan bagus tapi gara-gara si Imoje nih pada kesel pada dongkolah mendingan gue ke perusahaan kompetitor dah gitu lah ceritanya bahkan saking gak direspekin sama para karyawannya nih pernah sampai ada karyawan biasa bukan manajer jabatannya itu terang-terangan menghina si Imoje di depan semua orang padahal ya menghina bos seperti itu apalagi ini adalah bos yang punya backingan Samsung keluarga Samsung itu bisa dikatakan apa ya nyari mati lah kalau lo begitu tapi karyawannya ini sampai berbuat demikian tandanya dia udah sampai gak peduli kalau memang harus dipecat gara-gara ngatain si Imoje udah kesel banget berarti ya tapi Imoje yang dikatain bawahannya begitu di depan banyak orang tentunya kan sakit hati dan masalah tersebut masalah kerjaan di kantor dia bawa ke rumah yang mana akhirnya istrinya yang menjadi pelampiasan Imoje ini jadi sering mabuk-mabukan dan bahkan mulai main tangan kali Imoje yang posisinya padahal waktu itu katanya si Imoje lagi hamil namun dapat perlakuan seperti itu pada awalnya Imoje itu menyimpan semuanya sendiri menyimpan masalah rumah tanya rapat-rapat sampai gak diketahui siapapun termasuk keluarganya dia gak pernah cerita sama sekali tapi nanti dengerin dulu kenapa dia gak pernah cerita sampai gak pernah bikin laporan ke polisi karena pasti hal itu akan menjadi berita nasional yang takutnya bisa berdampak ke perusahaan karena gimana pun juga memang keputusan dalam menikahi Imoje kan atas dasar kamawannya sendiri kan ya yang ngotot yang mau nikah masih bodyguard ya kan nah tapi semua cerita itu berbanding terbalik sama kinerja dari Li Bujin sendiri gengs jadi pada tahun 2001 dia ditugaskan untuk mengelola hotel Sheila Samsung namanya yang ketika itu kondisinya dikatakan cukup berantakan dalam artian manajemennya kurang bagus dan hampir bangkrut setelah dia terjun langsung menjadi presiden dari hotel Sheila Li Bujin ini tuh menemukan fakta kalau ternyata karyawan-karyawan di hotel itu tuh kerjanya emang pada gak bacus pada asal-asalan pantasan aja sampai membangkrut akhirnya dipecat-pecatin tuh orang-orang yang kagak bacus tuh dan menghire semua karyawan yang muda yang kopeten mau lembur gak pake ngeluh gitu yang emang mau kerja begitu dan dalam beberapa tahun hotel Sheila yang tadinya sepi pengunjung udah goyang mau bangkrut mulai tuh rame lagi malah pengunjungnya kebanyakan kelas atas mengadakan pesta disana yang namanya kalau udah seleb ngadain pesta terus diliput sama media gitu kan ih jadi pada kepo itu dimana itu dimana itu di hotel Sheila rame langsung sampai-sampai menjadi salah satu tujuan turis wisata asing jadi turis internasional kalau ke Korea ngidapnya di hotel Sheila nah tau kalau turis internasional pasti punya uangnya lebih yang namanya juga liburan hal itu gak disia-siakan sama si Li Bujin sendiri dia akhirnya membuat sebuah ide yang cemerlang dengan membujuk presiden dari Louis Vuitton atau LV ya Louis Vuitton buat bekerja sama membuat duty free store disana gengs maka terciptalah Sheila duty free store yang menjadi duty free pertama di dunia yang menjual dan menyediakan produk-produk keluaran Louis Vuitton sebuah brand kelas high-end duty free itu sebenarnya memang banyak gengs tapi yang akhirnya menjamur punya cabang dimana-mana dan barang-barangnya juga dari brand-brand kelas atas yang terkenal akhirnya tadi itu Sheila duty free di bawah kerja dari Li Bujin pertumbuhan Sheila group itu mencapai 650% gengs jauh di atas dari angka 100% jadi bener-bener melebihi target bener-bener langsung cing gitu dimana memang Sheila group ini sendiri ya pasti salah satu guru kita bisnis dari kerajaan Samsung dan semua orang yang tahu memang si Li Bujin ini tuh lahir dengan privilege tapi karena dia mampu memanfaatkan privilege dan kemampuannya orang-orang yang ada bukannya kayak ish apa sih tapi segan dan kagum gitu loh hatersnya di semua bisnis yang dipegang jadi besar nah di sisi lain hal itu ternyata membuat emoji kesal karena semakin istrinya dipuja-puja sebagai bisnis woman yang kompeten gitu ya ya dia jadinya sering dibanding-bandingkan kayak tuh ngeliat tuh istri lu kagak malu lu kagak bisa kerja emang lu sebenernya gak pantas jadi suaminya dia apakah saya pantas tidak ini bukan saya ini bukan saya jadinya emoji yang stress itu sering menghabiskan waktunya dengan cara mabuk-mabukan pesta termasuk selingkuh dengan beberapa selebritas gengs untuk ya lari dari masalahnya begitu banget ya manusia kagak ada rasa syukurnya kalau kalian pernah nonton film Crazy Rich Asian ada tokoh tuh namanya Astrid yang kurang lebih sama nih dari Li Bujin ini jangan-jangan memang kayak mengambil inspirasi cerita dari Li Bujin lahir dari keluarga kayak Raya Crazy Rich tapi humble kompeten setia gitu sayang sama suaminya yang padahal suaminya dari kalangan biasa eh malah sesuaminya selingkuh dengan wanita lain karena selalu merasa istrinya ini lebih tinggi lebih dalam segala hal dari dia sedangkan ego dari laki-laki itu kan basicnya memang selalu mau lebih di atas dari wanita ya jadi akhirnya dia pelariannya mencari wanita yang bisa dia bayar dengan maksud berarti ini wanitanya lebih rendah daripada dia sampai ada kalimatnya Astrid waktu mereka berpisah bukan tugasku untuk membuat kamu merasa seperti laki-laki karena aku tidak bisa menjadikanmu sesuatu yang memang bukan dirimu maksudnya emang dasar lu laki-laki pengecut aja begitu kalau lu merasa istri lu lebih tinggi lebih bisa apa-apa ya lu improve diri lu berusaha biar bisa sebanding dan pantas dengan dia bukannya berarti nyari wanita lain yang lebih rendah berarti emang dasar lu rendah juga kagak kompeten begitu lah kira-kira sampai di tahun 2007 setelah 8 tahun bersama Li Bujin ini mulai menyadari kalau Ibujin ini telah berubah dari seseorang yang awalnya dia kenal dia sudah tidak bisa menjadi laki-laki yang dijadikan sandaran hidup dan curhatan masalahnya malahan menjadi masalah baru untuk hidupnya Li Bujin sendiri akhirnya mereka bisa ranjang tapi tidak cerai agar tidak menimbulkan kegaduhan di media 2 tahun kemudian tepatnya di tahun 2009 Ibujin ini terlibat sebuah skandal besar terkait dari kematian salah satu aktris pemain film Boy Over Flowers si Gujumbyu ama Gemjandi itu filmnya yang bundir gara-gara katanya tidak tahan menjadi budak para bos-bos di industri dunia hiburan dan kebetulan kasusnya juga pernah kita bahas dulu banget awal-awal gue bikin Youtube jadi kayak tau-tau nyamuk kesini gue juga agak kaget nih nah nama Ibujin sendiri itu terserah sebagai salah satu orang yang melecehkan artis tersebut ya si bos-bosnya itu tahun demi tahun pun berlalu akhirnya pada tahun 2014 Li Bujin ini mengajukan percaraan ke pengadilan ya otomatis berarti dia harus ngebuka tuh semua problematika rumah tangganya di pengadilan untuk alasan mereka percaraannya kenapa karena gini-gini gini-gini gitu kan dan orang-orang bukan kayak mencemo tapi kayak feeling sorry ke Li Bujin karena prinsesnya Samsung nih ternyata malah mendapatkan orang yang super toksik gak tau diri dan dia nih harus menyimpan semuanya rapat-rapat mengorbankan hatinya sendiri mengorbankan kesakitannya juga karena adanya pengkhianatan kekerasan yang didapat untuk nama baik perusahaan yang berimbas kepada negara ya meskipun memang dari awal si Li Bujin sendiri yang ngotep dia mau nikah ya tapi gimana pun juga dia gak layak lah untuk diselingkuhi dan dikadertein oleh seseorang yang harusnya bisa melindunginya yang awalnya dari bodyguard yang akan jadi suaminya kan harusnya tetap selalu melindungi dong tapi malah kebalikannya sampai terlibat kasus besaran tadi tuh tapi dari situ ternyata si Mujin ini tuh gak mau cerai dia malah ngajuin banding dengan alasan katanya dia pingin mempertahankan ketahankan keutuhan rumah tangganya dan kalau sampai perceraian itu terjadi dia tuh mau menggugat sebesar 1 miliar dolar yang mana gugatan itu menjadi gugatan dengan nilai terbesar sepanjang sejarah kasus perceraian di Korea Selatan di sisi lain Ibujin ini juga menyampaikan ke pengadilan kalau katanya dia terpaksa awalnya menikahi si Li Bujin karena dipaksa sama ayahnya si Li Bujin lah jadi beda nih ceritanya nih dia pernah secara tegas menolak Li Bujin karena ngerasa tahu diri dia bukan siapa-siapa tapi justru ayahnya Li Bujin untuk presidir Samsung pada saat itu yang memaksa Ibujin untuk menikahi anaknya ya waktu itu katanya si Ibujin mana berani menolak perintah dari pemilik utama perusahaan Samsung yang kastannya 11-12 memang udah kayak dewa macem-macem nolak-nolak lu bisa hilang gitu katanya gitu Ibujin juga menyangkal kalau katanya dia pernah melakukan KDRT menurutnya di tempat tinggalnya itu ada lebih dari 18 pegawai yang selalu keluar masuk yang bersih-bersih segala macam namanya juga uang kaya nah kalau dia benar sampai pernah KDRT pasti ada 1-2 pegawainya melapor ke keluarga Samsung tapi nyatanya memang KDRT tersebut itu gak pernah sampai ke telinga keluarga Samsung karena kalau ketahuan apa sih diapapain sih Muji berani-beraninya lumayan pangan ke putri Samsung kan hingga akhirnya gugatan percaraannya itu alat banget berjalan selama 2 tahun di persidangan pertama pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asu anak mereka itu kepada Li Bujin sementara kalau pembagian harta gonugini pengadilan itu memutuskan untuk properti mereka itu dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing yang udah pasti kalau dibilang kontribusi masing-masing yang lebih gede ya Li Bujin lah ditaksir pada saat itu si Li Bujin ini berkontribusi sebesar 97% sisanya ya dari Li Bujin yang kurang lebih nilainya sekitar 6 juta dolar sebenarnya itu angka yang cukup tetap gede yang bisa Li Bujin habiskan mau foya-foya 7 turunan ya tapi udah gak terima dia tetap maunya tadi tuh 1 miliar dolar yang mendefinisi kagak tau diri apalagi pada saat proses perceraiannya itu Li Bujin itu dinobatkan sebagai wanita kedua terkaya di Korea Selatan kedua terkaya tuh gimana ceritanya ya makin-makin lah si Im Bujin gak terima dengan pebagian hortogeninya yang cuma bisa dapat 6 juta dolar padahal ditaksir kekayaan dari Li Bujin itu lebih dari 4 miliar dolar dia terus naik banding tuh mempertahankan tutupannya sebesar 1 miliar dolar tadi tapi ya ditolak terus juga sama pengadilan karena dinilai tidak sesuai sampai pada tahun 2019 seseorang dengan profesi perawat menyebarkan berita kalau Li Bujin ini katanya seorang pecandu narko gloaktif gengs menurut pengakuan dari seperawat Li Bujin itu sering datang ke kliniknya tempat tiba kerja melalui pintu belakang diem-diem dan misalkan dia tiba nih CCTV semua minta dimatikan setelah itu Li Bujin ini akan meminta apa ya semacam anestesi sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak menurutnya pokoknya si Li Bujin ini adalah seorang pecandu yang kronis yang mana hal itu kalau bener kan kayak apa ya mencoreng banget image-nya dia ya namun menangkapi hal itu lagi-lagi Li Bujin ini tertampil dengan tenang macam yaudah ku Jun-Pio aja gitu gak emosi gak apa enggak dia bilang iya bener saya memang pernah pergi ke klinik tersebut tetapi tujuannya ke sana itu untuk melakukan operasi menghilangkan bekas luka bakar yang dia miliki di kaki kirinya selain itu dia juga melakukan pengencangan kelopak mata ya semacam kayak kecantikan lah anda terserah mau mempercayai omongan saya atau kalau gak percaya juga gak apa-apa waktu yang akan menjawab dimana hal ini sedang diselidiki sama polisi polisi yang bekerja menjawab kebenarannya sampai akhirnya diketahui kalau perawatnya menyebarkan rumor tadi itu katanya dijanjikan uang yang jumlahnya cukup besar oleh pengacaranya Ibuji apabila nanti mereka ini berhasil memenangkan banding tadi tuh 1 miliar dolar ya setelah diketahui kayak gitu udah jelas karir si perawat karir pengacaranya Ibuji sama Ibujinnya sendiri ya N gitu karena bermain licik sementara kalau Ibujin sendiri yaudah terus melanjutkan hidupnya sebagai wanita karir yang sukses menjadi wanita Samsung sampai saat ini sebenarnya orang-orang banyak yang masih mempertanyakan ya kenapa sih dari awal si Ibujin ini mau-mauan sama Ibuji apa iya bener karena bener-bener cinta nah dari semua kayak gosip-gosip teori konspirasi yang beredar di masyarakat yang pasti jawabannya bukan karena pelet ya dukata ini temen cerita eh tapi tau-tau nanti kita dapet email tuh dari Ibujin gitu pengalaman ku kena pelet ikut terkali deh ya nah baik yang berpendapat nih kalau Ibujin itu sebetulnya mungkin gak terlalu cinta banget-bangetan memang sama Ibuji tapi dia nih memang sengaja mau menikahi orang biasa supaya dirinya memang suka banget bekerja menjadi wanita karir itu tetap bisa melanjutkan karirnya sementara nanti lakinya tuh suaminya di rumah aja udah ngurusin rumah tipikal alpha woman ya sebutannya ya soalnya kebanyakan yang udah-udah tuh misalkan ada putri kolong lomerat di Korea Selatan si ceweknya nih pinter nih terus dijodohin sama cowok kolong lomerat juga ujung-ujungnya dia bakal hanya menjadi full-time mommy dan fokus di bidang kayak charity-charity perusahaannya aja dimana ya akhirnya laki-laki yang memimpin pekerjaan semuanya ya sebenernya hal itu ya gak salah ya cuma balik lagi kalau misalkan dia memang tipikalnya alpha woman pasti maunya ya dia memimpin jadi kalau dia nikahnya nanti sama cowok yang selevel ya kalah makanya dia nyari orang biasa dengan harapan dia tetap bisa berkarir nih dan suaminya nih bisa diatur-atur gak gila hormat banyak nuntut yang penting lu sayang sama gue lu kagak selingguh segala urusan rumah tangga bayar-bayaran udah nanti gue yang bayar gitu loh banyak juga beneran abisnya cewek-cewek yang begitu maunya dia yang nguasain cowok bukan dikuasain sama cowok ya sayang aja si libu jenil ini ketemunya sama orang biasa yang salah yang dia kira gak bakal neko-neko tapi ternyata begitu dikasih harta sama kekuasaan ya bertingkah langsung coba ketemunya sama gue anaknya penurut ya sama kalian para majikan aja kan kita penurut misalkan disuruh udah fan kamu di rumah aja tiap bulan aku kasih 1 miliar tenang aja udah gak usah kerja yang penting kamu di rumah bersih-bersih segala macem pastikan gue bakal siapnya mau itu istri gue tetep gue panggil nyonya tapi di sisi lain banyak juga yang bilang kalau libu jenil ini mungkin ya dulunya bener kebucinan namanya juga cewek so alfa-alfanya so independennya segala macem kan tapi tetep cewek gitu butuh apa ya cinta dari lelaki dianggap mungkin karena si imbu jenil ini lelaki biasa kayak bisa mencintai dengan tulus tapi ternyata ya salah karena kan awalnya sebenernya imbu jenil juga gak begitu ya sifatnya waktu masih jadi bodyguard dia berubah nih karena adanya uang dan tahta yang didapatkan karena emang segitu besarnya namanya juga tau-tau jadi keluarga samsung ya manusia kan gak jauh beda semuanya rata-ratanya padahal lemah sama yang namanya apa harta tahta dan hero tada so itu gengs tadi moga-moga kita moga-moga kita besok-besok dapet email gitu dari samsung tapi bukan nyeritain perkara apa tadi tuh temen cerita si iwonya punya kejadian mistis di pelet ya kagak mungkin ya tapi maksudnya email endorse ini samsung boleh lah gak pernah kita di endorse sama samsung jadi terima kasih banyak semuanya ya sampai jumpa lagi di misosting selanjutnya tapi besok kayaknya ada temen cerita yang seri juga assalamualaikum selamat menikmati